Intro Selamat malam pemirsa, TVKU menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv slash live. Bersama saya, Macy Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Pemprov Jateng dan Jateng perekaman EKTV Siswa SMPN 22 Semarang galang dana kemanusiaan untuk warga Gaza PLN kembangkan layanan digital, permudah penggunaan kendaraan listrik Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jateng terus mengejot perekaman KTP elektronik Untuk warga yang masuk sebagai pemilih pemula pada pemilu 2024 Hal itu untuk memastikan hak pilih mereka terjamin Upaya untuk terus pemuktahiran data pemilih ini Akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah PJ Gubernur Jateng Nana Sujana Usai menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI Dalam rangka kesiapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 Digradika Bakti Praja Semarang menyebutkan Data pemilih itu rawan untuk disengketakan Oleh karena itu, ia terus meminta kepada Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil Baik yang di provinsi maupun kabupaten, kota Untuk memastikan keabsahan daftar pemilih Apa DPT ini, kami masih terus melakukan Ini ya, mengupdate DPT ini Dan khusus bagi pemula Yang tadi disampaikan Pemula ini bagi apa namanya etaftar pemilih yang Ini ya, yang pemula Yang rata-rata memang masih usia Di SMA ya SMA dan mantrasa Ini kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk masyarakat dan pendidikan untuk masalah SMA, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Heru Sujat Moko, meminta kepada penyelenggara pemilu untuk memaksimalkan terkait dengan DPT dan DPTB. Dengan harapan warga yang sudah memiliki hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Umum masih dapat. Prinsip saya berpikirnya seperti ini. Bagaimanapun, bagaimana hak politik rakyat yang berdaulatan itu bisa dipasilitasi, bisa dilayan, bisa diakomodasi. Jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sekitar 37,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 28,289 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sekitar 37,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai pemilih tetap sebanyak 28,289 juta jiwa. Jumlah itu tersebar di 35 kabupaten, kota, 576 kejamatan, 8,563 desa, kelurahan dengan jumlah TPS 117,299 juta. Hingga 15 November 2023, jumlah DPTB 4 di Jawa Tengah sebanyak 28,522,159 jiwa. Di mana 96,87 persen sudah rekam KTP elektronik dan sisanya belum melakukan perekaman e-KTP. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Artificial Intelligence atau AI yang merupakan kecerdasan buatan adalah teknologi baru dalam dunia teknologi informasi. Berkat AI, sejumlah pekerjaan kini menjadi semakin dimudahkan dan lebih efisien. Untuk itulah AI diakini akan terus berkembang dan dapat memberikan dampak ekonomi secara signifikan. Hal ini disampaikan sejumlah pakar teknologi informasi dalam AI Conference Unlocking Business Opportunity and Efficiency with Artificial Intelligence yang digelar NEXA di Semarang. Dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, para pakar memaparkan betapa terus berkembangnya teknologi AI yang merupakan kecerdasan buatan. AI bahkan saat ini sudah menembus semua lini kehidupan karena dapat membantu sebuah pekerjaan lebih mudah dan efisien. Wamen Kominfo bahkan memaparkan perkembangan AI di dunia terus berkembang, termasuk di Indonesia. Di mana saat ini akan telah memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi secara global. Ada beberapa hal kenapa AI ini menjadi penting selain kita melihat ekosistem digital yang sudah terbangun saat ini secara global makin lama makin menunjukkan perkembangan yang pesat dan juga membangun satu fondasi ekonomi digital ke masa-masa mendatang. Dan tren kemanfaatan AI makin menunjukkan potensi ekonomi yang sangat signifikan. Tahun 2023 nilai pasar AI global mencapai angka 142 miliar USD. Di Asia hanya kontribusi AI pada pendapatan pemisi burto atau PDB di tahun 2030 diperkirakan mencapai angka 1 triliun USD. Di mana 366 miliar USD itu diantaranya berasal dari Indonesia. Sementara itu pakar teknologi dari Universitas Dianuswantoro Semarang, Profesor Pulung Nurtantio Andono yang menjadi salah satu narasumber menjelaskan perkembangan AI tidak dapat dihindari. Selain dapat menggantikan sebuah pekerjaan, namun juga dapat memberikan peluang pekerjaan baru. Untuk itulah semua harus siap dengan teknologi AI termasuk di dunia pendidikan. Kalau menurut saya memang AI ini prospek kedepannya sangat besar dan untuk perusahaan-perusahaan, akademisi, kita harus bersiap dengan AI ini. Akan ada banyak pekerjaan yang mungkin tergantikan oleh AI, tapi jangan lupa juga pasti akan ada pekerjaan yang ada karena AI ini sendiri. Bagi contoh, misalkan data mining, data scrolling, dan sebagainya, itu pekerjaan yang tidak ada dulunya, tapi sekarang ada. Lebih jauh, Profesor Pulung Nurtantio Andono menjelaskan, di Universitas Dianuswantoro sendiri saat ini telah melakukan sejumlah penelitian dan perkembangan pemanfaatan teknologi AI, salah satunya dengan pembuatan gamelan elektronik dan pembuatan becak listrik Udinus atau Beciku, serta proyek-proyek lainnya seperti di bidang kesehatan dan teknologi pertanian. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Siswa SMPN 22 Semarang galang dana kemanusiaan untuk warga Gaza. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas pembangunannya adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas pameran ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, pameran PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi, rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi, salah satu dari empat prioritas pameran ini adalah ekspor. Kemudian, kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN, kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi, selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, pameran PT PLN Persero, dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang cian nih, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu, mandiri kali. Hmm, leleku bumbu enak sekali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. SMP Negeri 22 Gunung Pati, Kota Semarang mendonasikan dana untuk membantu warga Gaza-Palestina korban konflik Hamas dan Israel. Rangkaian kegiatan tersebut dikemas dan dilakukan bertepatan dengan bulan bahasa yang jatuh pada bulan November dengan tema Adi Basa Adi Wangsa. Pembacaan puisi karya Taufik Ismail yang berjudul Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu ini? Jadi pembuka kegiatan penggalangan dana dan donasi SMP Negeri 22 Semarang untuk warga Palestina dan korban konflik Israel Hamas di wilayah Gaza. Uang sejumlah Rp7.340.000 yang didapat dari para siswa dan guru tersebut, disalurkan langsung melalui organisasi kemanusiaan, MERSI, yang hingga saat ini ikut aktif menangani para korban di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ini terkait untuk mengasah kepedulian anak, ini kami mengadakan donasi untuk Palestina dan Alhamdulillah dari partisipasi anak-anak, Bapak-Ibu guru dan juga seluruh warga sekolah ini mendapat dana sejumlah Rp7.340.000 yang akan kami kirimkan langsung via transfer ke MERSI. Penderitaan korban warga Palestina di Gaza turut dirasakan oleh para siswa SMP Negeri 22, terutama korban anak-anak yang meninggal dunia dengan jumlah 5.000 orang lebih. Mereka dari itu kita merasa sedih karena anak-anak seusia kami tidak bisa bermain, belajar dengan aman, dan mereka di sana merasa tidak tenang, lalu berpisah dengan keluarginya. Selain pembacaan puisi dan doa bersama, sejumlah siswa juga menampilkan aksi teatrikal. Usai penampilan teatrikal, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah lomba memperingati bulan bahasa yang bertema Adi Basa Adi Wangsa. Dari Semarang, tim Liputan TVKu melaporkan. Peran sekolah untuk membantingi siswa agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba sangat penting. Bisa melalui pembinaan atau penguatan karakter sehingga tertanam upaya pencegahan sejak dini. Upaya pencegahan dan antisipasi ini dilakukan SMA Negeri 1 Kali Wungu Kendal yang meluncurkan sekolah bersinar terang atau sekolah bersih narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepala SMA Negeri 1 Kali Wungu, Siti Nurwi Kowati mengatakan, program ini dilakukan untuk membentengi dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan di lingkungan pelajar baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke anak-anak. Tidak hanya itu, dalam pembelajaran juga disisipi pesan bahaya narkoba sehingga tertanam di penaksiswa. Dikatakan pula, ada juga aksi nyata siswa mulai pembuatan poster dan pemasangan poster baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah. Sosialisasi terhadap siswa ini kita lakukan terus-menerus. Kemudian juga kita masukkan ke dalam pembelajaran, disisipkan, disisipkan. Jadi di RPP, guru-guru itu ada yang menyinggung tentang narkotika mengadarkan siswa. Kemudian juga ada aksi-aksi lain, diantaranya kita juga pasang poster-poster. Kemudian, apalagi ya, kita bekerja sama dengan BNN. Peluncuran sekolah bersinar terang dilaksanakan bersamaan dengan sekolah sehat dan juga perayaan HUD SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sementara Kepala BNN Kabupaten Kendal, Ana Setiawati mengatakan, di Kendal sudah terbentuk 11 sekolah. Dengan ditambah SMA Negeri 1 Kaliwungu ini, sekarang yang menjadi sekolah bersinar menjadi 12. Ini program yang sangat efektif karena kita mengamankan lingkungan pendidikan. Anak-anaknya kita berikan bekal untuk bisa imut, berani dengan tegas menolak narkoba, bisa mengontrol emosi dan berani melaporkan diri. Di Kendal ini sudah ada 12, kali ini yang ke-12. Iya, luar biasa sekali. Kami harapkan semua nanti sekolah di Kendal yang ada 34 SMA, ini akan menjadi bersinar semuanya. Gelar karya P5 SMA Negeri 1 Kaliwungu sendiri sebagai salah satu roh dari kurikulum merdeka. Dalam kegiatan ini juga dikukuhkan Duta Pelajar, baik Duta Anti-Narkoba, Duta Adiwiata, Duta Prestasi, dan lainnya. Dari Kendal, tim Liputan TVKU melaporkan. PLN kembangkan layanan digital, permudah penggunaan kendaraan listrik. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas penggunaannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Gitul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Jadi salah satu dari empat prioritas penggunaannya adalah ekspor. Kemudian kami ada bertawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di pasar singgol bergi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama dua tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Gitul, pinaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Gitul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah. PLN berkomitmen terus mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Untuk memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik, PLN mengembangkan layanan One Stop Solution Electric Vehicle Digital Service yang bisa diakses melalui PLN Mobile. Pengembangan layanan One Stop Solution Electric Vehicle Digital Service yang bisa diakses melalui PLN Mobile ini untuk meningkatkan customer experience dengan mengintegrasikan secara digital semua sistem pelayanan pelanggan bagi pengguna maupun calon pengguna kendaraan listrik. Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero, Edi Srimulyanti, mengungkapkan bahwa fitur ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan terkait kendaraan listrik. Dengan mengakses EVDS pada PLN Mobile, pengguna kendaraan listrik dapat mengakses lokasi SPKLU terdekat. Selain itu, pengguna kendaraan listrik juga dapat menikmati kemudahan pengisian daya kendaraan di SPKLU dengan PLN Mobile. Dia akan platform EVDS atau Electrical Vehicle Digital System, di mana di dalam PLN Mobile itu ada EVDS. Jadi, Bapak Ibu yang mengendarai kendaraan listrik, baik R22 maupun R4, akan memberikan, akan dapat diberikan kemudahan, di mana bisa melihat lokasi-lokasi stasiun pengisian yang ada di mana saja, bisa dilihat di PLN Mobile. Kemudian juga membeli kendaraan listrik, bisa juga di marketplace kami yang ada di PLN Mobile. Kemudian tadi, kalau ada yang ingin bermitra dengan PLN, bisa dibuka juga dilihat di PLN Mobile. Sehingga ekosistem EV atau KBLBB itu bisa terus kita support dan para pengguna EV tidak perlu khawatir lagi terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves, M. Firdausi Manti menyatakan apresiasi pada PLN untuk dukungan pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik, khususnya dengan pembangunan SPKLU serta pemberian insentif untuk mendorong perkembangan ekosistem. Dari berbagai hal, pemerintah khususnya memberikan berbagai insentif untuk pengembangan industri KBLBB ini. Insentif untuk produsen juga diberikan dengan tujuan menarik investasi pembangunan berbagai pabrik ya, sehingga masyarakat itu mendapatkan banyak pilihan model, variasi model, dan lain-lain. Kemudian juga ada pemerintah juga memberikan bantuan pemerintah besar 7 juta rupiah untuk sepeda motor dan untuk sepeda motor baru maupun konversi. Kemudian untuk mobil, pemerintah memberikan insentif pengurangan PPR dari 11% menjadi 1%. Pemerintah daerah Jawa Tengah mendata, pada tahun 2023 sudah ada lebih dari 2.910 kendaraan listrik roda 2 dan 568 kendaraan listrik roda 4 yang beroperasi di Jawa Tengah. Dan perkembangan ekosistem kendaraan listrik di Jawa Tengah ini didukung sepenuhnya oleh PLN. Hingga bulan September 2023, PLN telah membangun sebanyak 31 SPKLU dengan 45 unit EV charger yang terpasang dan tersebar di 22 kota, kabupaten wilayah Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. Di antara banyaknya jajanan tradisional di kota Semarang, kue lumpur bakar menjadi salah satu jajanan favorit yang diburu warga. Pasalnya proses pembuatan kue lumpur ini sangat unik, yaitu dibakar menggunakan tungku api dan ditambah arang bakar di atasnya. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv. Saya Mese Sasia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Jajanan kue lumpur memang sudah ada sejak lama. Namun, kue lumpur bakar belakangan viral dan menjadi buruan pecinta kuliner. Di Semarang ada satu tempat produksi jajanan favorit ini, yaitu terletak di Jalan Jatiraya, Banyomanik. Outlet bernama kue lumpur bakar kelukesah tersebut bahkan nyaris tak pernah sepi pembeli. Kue lumpur bakar kelukesah bahkan semakin populer setelah viral di berbagai media sosial. Proses pembuatan kue lumpur ini dibilang cukup unik karena dibakar di atas tungku dan ditambah arang panas di atasnya. Sasa, penjual kue lumpur bakar kelukesah mengatakan saat ramai-ramainya, outlet tersebut bahkan bisa menghabiskan adonan kue hingga 100 liter. Selain unik karena proses pembuatannya, nama yang digunakan juga menjadi daya tarik sendiri bagi para pelanggan. Penjual mengatakan, nama kelukesah sendiri terinspirasi sejak adanya pandemi COVID-19. Kue lumpur ini juga menawarkan berbagai varian rasa. Mulai dari original, keju, coklat, pandan, kelapa, nangka, dan pisang. Varian rasa yang paling dicari pelanggan yakni nangka dan kelapa. Kue lumpur bakar kelukesah ini buka setiap hari, dari pukul 7 pagi hingga 5 sore. Harga jajanan yang viral ini cukup terjangkau, yakni dijual dengan harga Rp3.000 per kue. Bagaimana Anda tertarik dengan jajanan yang sedang viral satu ini? Umaroh dan Mia Kurnia melaporkan. Terima kasih telah menonton!